Dua orang yang diduga sepasang suami istri nekat mencuri sebuah kotak amal berisi uang jutaan rupiah di sebuah warung kelontong di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV ini, tampak ke pria dan perempuan yang diduga merupakan sepasang suami istri melakukan aksi pencurian kotak amal di sebuah warung kelontong di kawasan Kebon 200 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Keduanya mengendarai sepeda motor. Agar tak dicurigai oleh warga, kedua pelaku berpura-pura ingin membeli masker. Aksi ini dilakukan saat situasi sedang ramai dan kedua pelaku juga membawa seorang anak. Kotak amal dengan isi sekitar 2 juta rupiah pun dibawa oleh pelaku. Ya itu ada yang harga. Oh berarti kotak amal itu hilang karena? Ada yang curi. Berapa orang bu pelakunya bu? Berdua, dia bawa anak kecil. Berduanya itu lelaki semua apa gimana? Kayaknya sih suami istri yang lelaki juga gitu ya. Pakai apa dia bu? Pakai motor bit. Bukan motor bit. Kalau lihat di CCTV sih ya. Sebelumnya dia mau beli atau gimana bu? Kayaknya sih, kalau dilihat itu kayaknya sih nggak juga ya. Dia juga sempat ngambil masker juga satu. Oh ngambil juga? Ya kemungkinan ya buat ini juga kali kalau ketahuan dia bilangnya beli masker ya. Nggak tau juga kan kayaknya. Sampai surat. Nggak tau juga. Terima kasih.